musik 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 anyway, hey guys, ini saya Elvin dan kita kembali dengan video lain jadi video hari ini saya akan membuatnya cepat dan mudah, supaya kamu senang faham atau memiliki gambar lah jadi kalau kamu ingat, 3 minggu yang lalu saya ada upload 1 video atau buat 1 video dimana saya cakap pasal si Mijan dan dalam 2 video saya cakap benda yang sudah kena share public oleh si Mijan sendiri dimana saya sudah nampak dengan mata saya sendiri, dan kamu pun sudah nampak dengan mata kamu sendiri, saya tidak sentuh apa-apa pun yang private pasal hidup dia, saya cuma cakap ataupun tegur benda yang kita nampak ataupun dengar dari mulut dia sendiri dan plus, sepatutnya 2 video adalah video yang terakhir dimana saya cakap pasal dia, lepas itu saya tidak akan buat lagi tapi saya cakap sama diri saya sendiri, kalau dia buat lagi masalah, saya akan buat 1 video terakhir 2NB Don dasar gak pula that day is today so last week ada few people yang balik-balik DM saya suruh saya tengok story si Mijan tapi saya tidak mau tengok sebab satu, saya sudah unfollow dia dan kedua, saya tidak suka dia tapi itu lah, ramai yang pilih DM saya dan ada beberapa yang pilih screenshot dan ada yang pilih record dia punya story lepas itu terus send sama saya so saya pun yang macam bayar lah, tengok saja lah dan lepas saya siap saja tengok dia punya story itu it get me to the point where saya betul-betul terikut saya rasa kalau kamu tengok sendiri dia punya video saya 100% guarantee yang kamu akan buat muka kamu, macam ni tapi kalau ada kamu yang di luar sana yang belum nampak itu video let's watch it sama-sama so hi guys, morning so hari ini mungkin hari terakhir post update pasal Zura so rame orang suruh tanya pasal usaha pergi rumah dia apa benda lah, cari tempat dia kerja apa-apa lah, so hari ini Mijan akan update pasal itu ya kamu akan tengok sepenuhnya dia cakap, Mijan buang dia kan so kita akan buktikan apa yang dia cakap apa yang dia buat dan semua lah so kita tengok sampai mana oke, itu yalah Mijan update kamu bilang Mijan tidak usaha kamu tengoklah usaha Mijan apa yang Mijan dapat setelah Mijan usaha dan itu yang Mijan dapat so Mijan jadi baik dan bijak so lari ini dan Mijan akan terus move on akan kuat kuaitin so marilah kita tengok sama-sama dia punya usaha itu untuk dapatkan balik dia punya X sebab dia cakap dia akan jadi lebih baik dan sama lagi bijak oke guys, dia nama-nama Mijan kan so, ini adalah Mijan waktu pagi supaya dia ingat dan terus berjasa oke di rumah ada yang ada ya oke kau tau ke apa yang kau buat itu bukan kena panggil usaha hantar gambar kau pergi rumah orang di tengah malam secara diam-diam itu bukan kena panggil usaha apa yang kau buat itu it's invading someone's property tanpa pengetahuan dorang tanpa kebenaran dorang ataupun tanpa tuan rumah dia disana and second, you are being creepy bisik-bisik di tengah malam cakap yang kau ada di rumah dia sudah lepas itu hantar gambar yang siap ada kena tulis-tulis lagi di belakang kau ingat ada orang yang tidak takutkah kena buat macam itu sebab ada setengah pemikiran orang dorang ingat ada benda kena hantar pergi tempat dorang tapi itulah mungkin saya silapkan sebab macam kau cakap kau kan bijak but anyway lepas si Mijan hantar dia punya gambar di tengah malam macam keesokan dia ataupun malam yang sama juga ex dia nampak tuh gambar si Mijan and then guess what happen dia gunting gambar si Mijan but then belum siap disana sebab lepas si Mijan nampak satu IG story lepas tu dia buat lagi satu IG story dimana dia buat macam ni dan kita akan senteng tetap menge ikhlasku kehilangmu semoga kau bahagia dengan kilihanmu itu kau bersama kau sentiasa dalam dorang kalau ada jodoh kita ketemu lagi tapi hutang hanya dipobayar ketimpin saya sendiri pun gak tau lagi apa mau cakap mau get back dengan ex tapi masih lagi mau menangih hutang bagus dari awal kamu couple kan tidak payah kau masih keluarpun kau punya duit untuk dia kalau kau betul-betul sayang dia kau tidak akan kasih public semua benda kasih malu dia di social media post video dia menangis kasih tau semua followers kau di IG yang dia hutang kau beribu-ribu kau ada 100k followers bayangkan berapa ramai orang yang pikir buruk pasal dia selepas apa yang kau cakap kau tidak puas hati bila saya buat video pasal kau dimana saya cakap benda yang betul kau cakap saya aibkan kau jadi kau boleh aibkan kau punya ex lah lain orang lain usaha dia ada cara yang lagi bagus untuk kau buat tapi your level of usaha is close to being stupid and one last thing kalau kau mau cakap saya guna nama kau for views, for subs, untuk mau kasih next saya punya channel think again saya tidak letak nama kau pun dalam title ataupun cakap pasal kau di dalam video saya I still get views saya dah style saya sendiri sama usaha saya sendiri untuk build saya punya channel daripada orang yang mau menubang nama dengan youtuber lepas tu minta tolong shoot sama edit dia punya video anyway mijan untuk end todays video saya dah buat satu lagu khas untuk kau a very special one enjoy aku mau 1x1 sebab apa? kecil dia baki game shut the fuck up ini round kedua ini round kedua kau datang sini mahu lawan fifa gila-gila mau tayang muscle tapi otak kosong memang terra function diam-diam minta perhatian tapi jelas bodohnya nampak depan kononnya baik walau jelas tanduk yang lain semua diam dan tunduk angguk ini mijan minta perhatian semua dia mau tunjuk konon dia ada usaha selina berumah orang macam hantu hello police ada psycho depan pintu mau meluah semua pasti dalam ig padahal follower kau semua bt3 kau tiada bakat dah payah tunjuk hero semua sibuk study kau sibuk minta attention bro tak senono kau tuh famous tapi masih kosong bayi diam cari masa depan sepat jalan gelap tiada harapan yang mana kawan yang kau bilang rindu semua pecah sebab punca satu guna otak sebelum bercakap tapi main lepas langsung tiada adab mana adab mana tanggung jawab sifat ego langsung semua lesa sorry lah bro aku bukan rapper tapi at least bukan attention sicker belajar bagus-bagus di Johor terima kasih